Saya mau share poin-poin penting yang ada di dalam white paper terbaru ini dan bagaimana rencana Bryce kedepannya Hai bro, Duta Crypto sekarang sedang mengadakan giveaway 500 USD atau senilai 7,1 juta rupiah So, jika kamu tertarik untuk mendapatkan hadiah tersebut, langsung aja cek di dutakripto.com.giveaway Atau kalian bisa klik link di description, oke? Dan juga jangan lupa untuk join channel telegram Duta Crypto Free Signal Karena di dalam channel ini saya sering banget berbagi signal, edukasi, dan juga update seputar kripto Dan untuk join channel ini 100% gratis Ribuan orang telah join, so pastikan kamu untuk join juga ya Link telegram ada di description Oke, Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang CoinBrice atau Blockchain BitGuard Karena ini sudah lumayan lama juga ya, saya tidak membahas mengenai CoinBrice ini Dan mungkin di antara kalian ada yang sudah kepo tentang perkembangan dari CoinMitchin yang satu ini Dan kebetulan, disini ada update-an yang menurut saya cukup menarik ya Yaitu Bryce telah mengupdate white papernya ke versi yang kedua Ini ya tampilan dari white papernya Kalau kalian tertarik untuk baca sendiri, nanti link menuju white paper ini saya taruh linknya di description, oke? Nah, melalui video ini Saya mau share poin-poin penting yang ada di dalam white paper terbaru ini Dan bagaimana rencana Bryce ke depannya Tapi disini saya tidak membahas tentang info-info partnership BitGuard ya Karena info tersebut bisa kalian cek langsung di Twitter dari BitGuard, oke? Sebelum kita masuk ke white paper, disini saya mau singgung sedikit ya tentang apa sih CoinBrice ini Karena mungkin di antara kalian itu ada yang baru mendengar nama Bryce Jadi Bryce ini merupakan coin native dari blockchain yang bernama BitGuard Atau nama networknya adalah BRC20 Nah, BitGuard ini diklaim sebagai blockchain yang sangat cepat Karena mampu memproses hingga lebih dari 100.000 TPS atau 100.000 transaksi dalam 1 detik Plus zero cost gas fee Jadi transaksinya itu gratis Mantep ya Udah cepat, gratis pula Kalau diibaratkan, Bryce itu seperti coin BNB di jaringan BSC Atau coin ETH di jaringan Ethereum Hanya saja, Bryce ini memiliki harga yang super murah Kalau kita cek di CMC, harga untuk 1 coin Bryce itu cuma 0,005 rupiah Wow, murah banget bro Ngerti ya disini Antara coin Bryce dan juga blockchain BitGuard Kalau kalian masih bingung Kalian bisa tonton video yang sudah saya upload 5 bulannya lalu ya Di Youtube Duta Crypto Judulnya Bahas Tuntas Bryce Nah, linknya saya taruh di description Sekarang kita akan bahas tentang poin-poin yang ada di dalam white paper terbaru dari Bryce Atau dikenal dengan nama white paper 2.0 Dimana di video sebelumnya Yang judulnya Bahas Tuntas Bryce Saya itu sempat menyinggung bahwa white paper dari Bryce itu kurang kompleks Untuk ukuran projek blockchain Nah, ternyata sekarang ini white paper Bryce itu telah diupdate Mantep ya Ya, meskipun ini juga tergolong masih kurang kompleks sih Tapi lumayan lah dibandingkan dengan white paper sebelumnya Kita langsung masuk ke halaman yang ke-11 The Blockchain BRC20 Jadi disini jelasin ya Bahwa visi dari Bitgard adalah menyediakan blockchain yang mudah diakses Dan mudah digunakan di seluruh dunia Nah, Bitgard ini hadir untuk menyelesaikan masalah scaling Biaya transaksi dan keamanan yang ada pada blockchain Karena fee transaksi yang ditawarkan oleh Bitgard ini murah banget Yaitu cuma 0,0000001 dolar Atau kita sebut aja sebagai zero cost ya Alias gratis Dan untuk kecepatan transaksinya itu bisa mencapai 100 ribu TPS Kemudian disini untuk produk dari Bitgard Disini saya jelasin ya Yang pertama ada namanya Pay Bryce Nah, Pay Bryce ini fungsinya sebagai digital payment antar user Ya, simpelnya kayak aplikasi Shopee Pay, Dana GoPay gitu lah Kemudian ada juga BRC20 Blockchain Atau Blockchain Bitgard Yang tadi sudah saya jelasin ya Bahwa Bitgard ini bisa mengatasi hingga 100 ribu TPS Dan juga zero cost Lanjut disini juga ada yang namanya Product Wallet Jadi Bitgard ini akan merilis wallet yang support BRC20 Atau Blockchain Bitgard ERC20 atau Blockchain Ethereum Dan juga BEP20 atau Blockchain BSC Nah, dengan wallet ini para user itu bisa dengan mudah Melakukan pengeriman, penerimaan, dan juga swap Berbagai macam kripto di dalamnya Kemudian disini juga ada yang namanya Brice Swap Yang fungsinya sebagai decentralized exchange Selanjutnya ada yang namanya Brice Stacking Jadi ini merupakan fitur untuk para holder CoinBrice Melakukan stacking untuk mendapatkan passive income dalam bentuk BUSD Lalu ada namanya Bitgard Audit Nah, ini merupakan platform audit smart contract Dengan menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence Dan terakhir tentu adalah smart contract Dimana Bitgard ini bisa menjadi tempat tinggal dari banyak aplikasi desentral Selanjutnya kita coba lompat di halaman yang ke-16 ya Kita baca tentang tokenomiknya Dimana pada awalnya CoinBrice itu berada di blockchain BEP20 Atau BSC Binance Smart Chain Tapi sekarang itu sudah pindah ke BRC20 Atau blockchain Bitgard Untuk transaksi Di setiap transaksinya itu ada 5% masuk ke sistem buyback 3% masuk ke marketing Dan 4% masuk ke stacking reward Sedangkan untuk supply dari CoinBrice itu ada sebanyak 1 kwadralion Dan allocationnya 50% masuk ke initial burn 38% masuk ke liquidity 7% masuk ke future development dan juga marketing Dan 5% masuk ke team developer Sedangkan untuk roadmap bulan ini Yaitu bulan Desember ya Disini kita coba baca Bitgard ini akan merilis decentralized marketplace versi beta Kemudian merilis decentralized marketplace versi MyNet Merilis PayBrice MyNet Kemudian ada centralized exchange versi MyNet di Android Dan juga ada graphic mapping untuk Web3 Geodata Oke ya Jadi bisa dibilang Untuk target Bryce antara bulan Desember sampai bulan Februari besok Itu mereka akan merilis NFT marketplace PayBrice yang merupakan digital payment solution Dan juga centralized exchange Oke So itu ya poin-poin penting di dalam white paper 2.0 dari Bryce ini Sekali lagi Kalau kalian ingin baca sendiri Nanti link menuju white paper 2.0 Bryce Saya taruh linknya di description So Gimana nih Apakah kalian masih yakin dengan masa depan coin Bryce Setelah melihat white paper 2.0 ini Atau kalian masih ragu dengan coin Bryce ini Tulis di kolom komentar ya Don't forget like, share, and subscribe See you Ad привide some seconds iantes Hilli 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 Hilli